Intro Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Hania Mahuru dari GPDI Antapani, Bandung Menyampaikan salam sejahtera, shalom untuk saudara sekalian Pendengar di seluruh Indonesia dari Maestro Kacapirindoblas Bandung Kami akan menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian mengingat bahwa hari-hari ini Adalah hari-hari yang perlu kita kumuli bersama Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Tensiqa Fasal 3 ayat yang ke 1 sampai 14 Dimana sampai 4 dikatakan bahwa kita harus berhati-hati khususnya dalam ayat yang ketiga Supaya jangan ada orang yang goncang imannya Karena kesusahan-kesusahan ini Itulah yang ingin saya sampaikan Mengingatkan kepada saudara sekalian Jangan sampai iman kita goya Di tengah dunia yang sedang bergoncang Kesusahan-kesusahan ini pasti akan ada Itu tidak akan pernah berhenti Dari dulu Alkitab sudah mengatakan bahwa Hal-hal ini akan terjadi dan perlu kita ingat Bahwa ramalan atau nubuatan Alkitab itu pasti akan terjadi Sebagai contoh Diramalkan bahwa seorang Juru selamat atau penubus akan lahir Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu Ini sebagai satu contoh Kemudian juga Ramalan atau nubuatan-nubuatan yang lain Tentang kesusahan-kesusahan yang akan melanda dunia ini Tapi kita belum sampai kepada puncak atau top Daripada kesusahan ini Karena Alkitab mengatakan bahwa Nanti satu saat Kemahalan akan terjadi luar biasa Dikatakan bahwa Secupak gandum Sedinar harganya Nah bayangkan saudara Bahwa secupak gandum Atau seprapat kilo Itu dihargai dengan satu dinar Satu dinar adalah upah kerja harian Bayangkan kalau itu upah harian Seorang tukang yang bekerja 100 atau 125 ribu per hari Itu adalah harga secupak gandum Nah kalau sekilo berarti empat kali itu Bayangkan kemahalannya Tetapi apakah itu membuat kita gentar Makanya saya katakan jangan goya Di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang Mari kita tingkatkan iman percaya kita Nah disini dikatakan bahwa Kita harus bisa mengatasi semua ini Walaupun kesusahan-kesusahan ini akan kita alami Tetapi janganlah kita sampai kalah Sedara ada jalan keluar Ada firman Tuhan yang menasihati kita Mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita Satu Petrus mengingatkan kita Supaya kita mau lawan dia Dengan iman yang teguh Dikatakan bahwa iblis ini Berjalan berkeliling Sedang mengaum-aum untuk mencari mangsa Tetapi sebagai orang percaya Kita diingatkan untuk Mari kita lawan dia Dengan iman yang teguh Milikilah iman yang teguh Bagaimana kita harus memiliki iman yang teguh Iman kita miliki Lewat apa yang kita dengar dari firman Dan firman itu dari firman Kristus Itulah iman Roma fasal 10 ayat yang ke 17 Iman datang dari pendengaran Dan pendengaran itu dari firman Kristus Memiliki iman Apalagi iman yang kokoh Iman yang teguh Itu akan mampu Membuat saudara menjadi orang yang Dapat dan sanggup mengatasi Kesusahan-kesusahan Dan tidak akan membuat saudara goyang Daripada iman Karena orang yang goyang dari iman Karena kesusahan Dia akan menjadi orang yang akhirnya Jauh dari hadirat Tuhan Sebelum itu terjadi Pendengar Radio Maestro Dimanapun saudara berada Di seluruh Indonesia ini Marilah Kita jaga Pelihara iman kita Bahkan kita minta Supaya Di tengah kesusahan Yang kita alami Dan kita hadapi Iman kita semakin kuat Iman ini akan memberikan kita kekuatan Iman ini akan memberikan kita kemenangan Ingat bahwa Paulus pernah berkata Bahwa milikilah Selengkap senjata-senjata Yang Tuhan siapkan bagi kita Karena yang kita lawan ini Bukan lawan yang kita bisa lihat Bukan fisik yang kita lawan Kita lawan adalah Iblis Yang dikatakan dalam kitab Wahyu fasal 12 Ayat yang ke-12 Dia turun dengan kemarahan yang besar Karena dia sudah tahu bahwa Waktunya sudah singkat Itu sebabnya dengan keadaan yang singkat ini Dia membuat kekecauan di mana-mana Dia membuat kesusahan di mana-mana Itulah yang terjadi Dan perlu diingat bahwa Pembuat kejahatan atau pembuat kesusahan Ini ada dua Yang pertama tadi iblis Betul Yang dikatakan dalam wahyu fasal 12 Dan yang kedua Adalah ulah kita sendiri Ayu fasal 5 Ayat yang ke-6 dan yang ke-7 Bahwa bukan dari debu Bukan dari Dari tanah timbul kesusahan Tapi dari Perbuatan manusia sendiri Mungkin itulah Yang kita perbuat Yesaya fasal yang ke-24 Ayat yang ke-5 Mengatakan bahwa Bumi rusak karena penduduknya Karena ulah penduduknya Tetapi jangan sampai kita lari Kita masih ada di sana Mungkin anak-anak kita Tapi saudara Yang harus kita lakukan adalah Mari kita perkuatkan iman Percaya kita Kesusahan ini boleh Datang melanda kita Tetapi satu hal yang perlu kita miliki adalah Iman yang teguh Lawan dia dengan iman yang teguh Iman akan memberikan anda kemenangan Iman akan memberikan anda kekuatan Puji Tuhan Saya percaya Dengan iman ini Saudaraku Seperti Paulus katakan Bahwa Kita tidak perlu malu Kita tidak perlu takut Mengaku injil Bahwa injil adalah kekuatan Yang daripada Tuhan Yang memberikan kekuatan Kepada kita Yang memimpin kita Dari iman Kepada iman Kiranya Tuhan memberkati kita Jadilah orang-orang yang Selalu menang Di dalam dia Tuhan Yesus Memberkati Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton